Hai Robbizidani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel BGS media kali ini kita akan mereview dan sekaligus membahas atau buku yang diterbitkan oleh BGS publishing ini berjudul Amalan 24 jam wanita Haid buku yang dikhususkan untuk wanita ini ditulis oleh Ustadz Fahrur Mois dengan ketebalan 148 halaman dengan ukuran 12,5 x 19 cm pembahasan di dalam buku ini yaitu mengenai Haid tentunya karena sesuai judul Amalan 24 jam wanita Haid wanita yang sedang Haid adalah fitrah Haid adalah fitrah bagi kaum wanita sebagaimana hamil nifas dan juga menyusui ketika datang bulan atau Haid mereka sering mengalami penurunan iman ketika mereka dilarang sholat puasa dan juga membaca Al-Quran seakan pintu ibadah tertutup bagi mereka karena persepsi keliru tersebut akhirnya karena aktivitas mereka hanya bergisar pada perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat padahal Haid bukanlah masa untuk cuti dari ibadah benarkah dalam waktu 24 jam sehari hanya sedikit ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita Haid akan dibahas dalam buku ini nah nanti setelah kita mereview atau para setelah pembaca yang membaca buku ini setelah membaca buku ini akan mengetahui apa itu Haid dalam pandangan Islam kemudian Haid dalam pandangan medis larangan bagi wanita yang sedang Haid kemudian alasan kenapa iman itu turun saat wanita itu sedang Haid kemudian tips menghadapi masa Haid dan juga keamalan pilihan saat Haid langsung kita buka bukunya untuk buku ini diterbitkan pertama kali pada Desember 2012 dan dicetak sudah yang kedua pada Februari 2013 dan cetakan ketika pada Maret 2013 dan langsung masuk ke daftar isi untuk daftar isi buku ini dibahas per bab setelah pendahuluan langsung masuk ke bab satu bab satu ini membahas Haid dalam pandangan Islam di sana akan dijelaskan pengertiannya dan juga secara Islam itu seperti apa prosesnya masa warna darahnya seperti apa sifatnya seperti apa dibahas kemudian di bab yang kedua Haid dalam pandangan medis disana akan membahas waktu yang normal kemudian gejala-gejala pola makan nutrisi penting kemudian ada gangguan dan cara mengatasinya di bagian ketiga dibahas larangan bagi wanita yang Haid tentunya ibadah-ibadah yang bantu tidak boleh dilakukan oleh wanita Haid dan aktivitas apa yang diperbolehkan dibahas juga di bab ini kemudian di bab yang keempat disebutkan mengapa iman turun saat Haid kemudian di bab yang kelima ada meningkatkan keimanan saat Haid dengan apa dengan menyibukkan diri dengan apa nanti dibahas kemudian yang di bab yang keenam menghadapi masa Haid dengan tenang setelah kita paham apa itu Haid harus dihadapi dengan tenang dan juga menjaga kesehatan fisik kemudian di bab yang ketujuh dibahas amalan pilihan saat wanita Haid amalan selain ibadah yang tidak boleh dilakukan sebenarnya ada amalan hati kemudian amalan nisan amalan badan masih banyak yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang sedang Haid dan juga pentingnya ibadah untuk gambaran bukunya seperti ini kalemnya berisi pembahasan dan juga tidak lupa ada lafad-lafad Arab yang bisa kita baca sampai di akhir di daftar postaka dan ada juga tambahan biografi penulis mungkin cukup sekian review kita kali ini walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati